hai oke semuanya apa kabar kita ketemu lagi ya setelah berapa minggu ya gua nggak update perumahan karena kesibukan kemarin abis Ramadan itu ada acara nikahan keluarga jadi gua nggak bisa langsung aktif konten lagi ya dan waktu bulan puasa juga gua batal semua rencana gua mau keliling-keliling lihat suasana tenjo malam hari lihat suasana apa ngabuburit tenjo sore hari itu batal semua karena gua kemarin puasa sempat sakit ya di minggu kedua atau ketiga tuh gua sampai seminggu lebih gua sakit jadi ya buyar semualah rencana-rencana itu jadi gua minta maaf ya dan untuk kali ini gua mau konten lagi nih sekarang yang deket-deket aja dulu ya ini adalah Pratama Daru yang cukup favorit ya perumahan subsidi yang luar biasa lengkap lengkap banget ini rumah subsidi udah banyak juga yang kontak gua buat minta nomor salesnya jadi nanti yang pengen nomor salesnya kontak aja nomor gua gua kasih nanti di akhir video ya jadi kita akan lihat nih progressnya karena kan kemarin katanya pas bulan Ramadan terakhir gua lihat itu katanya nanti pas lebaran itu udah jadi semua rumahnya nah sekarang ini udah lebih dari lebaran nih ya kita akan lihat apakah semuanya udah jadi rumahnya dan by the way kita masuk ini udah mulai ada perbedaan ya dulu belum dipager sekarang udah dipager disitu tuh ada kuburan ada makam yang gua di video sebelumnya gua kasih lihat ya ada makam dan bener kan dipager jadi makamnya nggak kelihatan kayaknya makam-makam keluarga sih itu cuma beberapa makam doang beberapa jenazah lah kayaknya antara lima gitu nggak banyak makamnya jadi disana udah rumah warga lagi gitu ya dan ini kalau kita kesana belok kanan juga rumah-rumah warga yuk langsung aja kita akan lihat makasih buat yang udah nonton buat yang merasa terbantu mohon dukung channel ini dengan like-nya subscribe juga dan kalau bisa nih di samping jalan sih jadi banyak motor berisik ya jadi kalau bisa juga temen-temen ruangkan sedikit waktu buat nonton iklan karena itu juga membantu pemasukan gua ya biar gua lebih semangat lagi nontonnya nanti kita akan lihat perumahan yang ditenjo ya sekarang yang deket-deket dulu yuk ah ini belum panas nih motor nah itu sekarang udah mulai ada banner-banner gini juga ya di pintu masuknya yuk gua penasaran nih akan lihat makasih sekali lagi ya mohon dimaafkan kalau gua agak-agak telat uploadnya nah kalau untuk jalan masuk temen-temen ada yang bilang jalannya rusak ya emang rusak namanya juga belum jadi biasanya rumah-rumah subsidi tuh karena emang dananya nggak sebanyak rumah-rumah komersil ya apalagi Podomoro kan dia mah jalan dulu tuh diperbagus kalau ini kan rumah subsidi jadi dananya tuh terbatas makanya dia fokusin rumah dulu mungkin ya fokusin rumah dulu baru habis itu nanti jalannya gitu tuh lihat tuh truk-truk gede gini yang masuk kalau jalannya duluan yang dibikin nanti percuma gitu kalau dimasukin truk rusak-rusak lagi gitu eh Mas Medi mau lihat rumah ngonten ngonten bisa lo situ yuk yuk bentar bentar disini becek ya itu adalah Mas Medi orang yang biasa bantu-bantu di keluarga gua orang kepercayaan lah oke baru tahu lewat mana nih yuk baru tahu aku hahaha Pak ayo Mari nih ini Mas Medi Mas Medi dulu kan beli tanah disini berapa mas harganya dulu ya 25 25.000 temen-temen dulu beli tanah disini 25.000 per meter sekarang udah berapa kali ya wow jadi buat temen-temen kalau ada duit mendingan beli tanah sih jadi dulunya 25.000 sekarang udah ada perumahan itu ya itu aja 60 meter harganya ratusan juta kan nah rumahnya Mas Medi tadi ya kelewat belkir ya jadi dulu tahun berapa tuh dulunya kira-kira oh 10 tahunan berarti 2012-an lah ya tuh 2012-an daerah sini tanah masih 25.000-an loh per meter sekarang udah kayak gini makanya temen-temen kalau mau invest itu jangan ragu karena kita tuh kan jangka panjang tanah itu jangka panjang ya mana sini lurus oke oh lo sini oh rumah anak Mas Medi lebih gede ya ya sini aja oh mana-mana motornya taruh sini aja jalan ke situ oke becek banget ya oke kita akan lihat dari sini udah jalan kaki hehehe kemana Mas itu kemana Mas itu oh gini kondisinya tuh ada yang lagi survei tuh iya ada yang lagi survei jadi rumah katanya lebaran jadi ternyata jadi juga belum 100% ya maksudnya belum dikasih pintu no disono belum dikasih kusen belum dikasih jendela jadi nggak semuanya jadi 100% kayak gini cuman jadi kayak gitu aja tuh wah ini mah nggak bisa lewat kali tapi untuk di pumping block baru berapa ini ya kayaknya baru ini doang yang di pumping block deh kita akan lihat yuk tapi ini udah lumayan nih yang ini udah di pumping block yang ini nih lumayan nih jadi sesidaknya depan rumah udah ada yang di pumping block ya cuman baru ini doang kali baru ini doang ya yang sono-sono belum mungkin fokusin kesini dulu biar ee apa namanya enak lah ee nah ini dia temen-temen rumah Pratama Daru ini rumah subsidi yang menurut gua overkill terlalu sempurna ya liat double dinding ya kan udah gitu belakangnya udah di tembok toiletnya toilet duduk dapet shower bayangin itu yang udah nggak warasnya tuh itu tuh karena subsidi boro-boro ya dapet shower yang di rumah si nopal aja tuh dia keran aja nggak dapet ini udah dapet shower dapet toilet duduk dapet dapur lagi nah gitu jadi ini sih menurut gua rumah subsidi yang nggak bakal apa ya mudah ditemuin gitu nggak semua rumah subsidi kayak gini makanya temen-temen yang pengen coba tanya aja langsung salesnya ya nanti gua kasih kontaknya nah ini udah dikasih rumput-rumput taman juga ya waduh meskipun rumputnya kayak gini tapi mending kan nah itu lagi mau dibangun lagi kayak gitu tuh model-modelnya ee ya baru kayak gitu doang dan ini ada yang lagi survei tuh oh ini rumah contohnya ini oh ini rumah contoh ya soalnya ini udah dikasih wallpaper oh ini rumah contohnya ini ya iya pak iya pak lihat nanti atas nama siu pak ee enggak sih saya lagi lihat-lihat aja mbak Reznya ada nggak oh mbak Reznya oh itu ya youtubernya iya mbak Reznya lagi di itu lagi di apa namanya di aula oh ini belum selesai juga sih pak untuk lagi ada yang survei ya iya lagi ada yang survei ini yang udah dipapin book bagian sini aja mbak betul bagian situ baru bagian situ sih yang situ belum tapi lagi mau dibangun lagi ya udah dibangun di blok B4 oh udah dibangun udah jadi lagi-lagi dibangun gitu ya kayak gini ya oke ini blok blok apa nih kalau ini ini blok B3 oh ini B3 ya yang udah ada rumputnya pak iya ini udah kasih rumput taman ya boleh lihat rumah contohnya ya boleh maaf ya masuk aja nah ini rumah contoh tapi mungkin belum jadi juga ya rumah contoh kamar di kunci iya oh soalnya ada barangnya mungkin oh iya iya kalau nggak yang di blok B1 jangan nggak apa-apa deh soalnya udah dipada di kunci udah dipada di kunci ya kalau nggak besok pagi iya 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 besok pagi kita ada banyak tuh besok pagi serah terima kunci pak besok oh iya alhamdulillah ya boleh ya masuk ya nah ini rumah contoh tapi mungkin belum jadi juga ya ini rumah contoh ya maaf nih kalau kameranya cembung repot gantinya ini sebentar aja nah ini temen-temen yang gua bilang ya jadi belakangnya udah di tembok tuh temen-temen udah tinggal ini aja apa masang kayak kanopi gitu ya udah dikasih dapur nih toiletnya lihat duduk duduk dikasih shower coba sentra hills keran aja nggak dapet makanya ini buset dah ini rumah subsidi nah nanti kamarnya tuh disini sama disini nih silang dan ini justru gua suka sebenernya model kayak gini karena nggak biasa lah rata-rata kan subsidi ini kamar ini kamar jadi kamar mandinya tuh nggak dapet cahaya kalau kayak gini kamar mandinya juga dapet cahaya jadi dari sini tuh ada ventilasinya jadi tanpa apa ya dikasih apa sih istilahnya di kamar mandi tuh yang buat udara itu tanpa dikasih itu pun dia udah sehat gitu udaranya cahayanya lewat lewat ventilasi exhaust ya ya tanpa exhaust pun bisa tapi kalau mau pake exhaust ya silahkan dan kamar pun pencahayaan yang disini dapet dari bagian sini jadi semuanya dapet ya kamar dapet pencahayaan kamar mandi dapet pencahayaan kalau kamar ini pencahayaannya dari depan gitu jadi semuanya tuh dapet cahaya disini cahayanya dari sini ini lagi bikin ini ya lemari buat tipinya mungkin kita tunggu nanti kalau rumah contohnya udah jadi kita sekarang baru liat-liat aja ini dikasih motif-motif kayak gini apa ini plastik ya kayak keramik tapi timbul gitu tapi ini plastik kotak-kotak dipasang bagus juga nih buat aksen dinding biar nggak bosen ya ini wallpapernya terlalu maksain banget semuanya wallpaper yang sama tapi nggak apa-apa lah ya intinya ini ya begini temen-temen ini gua update aja untuk progresnya di bulan ini Mei ya akhir Mei gua kesini akhir Mei ya itu lagi mau dibangun yang di belakang juga katanya lagi dibangun beberapa blok beberapa rumah oke sampai sini aja dulu kali ya kita jangan ganggu orang yang lagi survei kita lanjut aja tuh yang di belakang lagi dibangun ini belum maksudnya belum jadi tembok juga ya baru ya baru pemasangan fondasi kali ya fondasi dan ya batu-batu batak awalnya lah tapi belum ada temboknya jadi ini lagi mau dibangun lagi kesini temen-temen ini akhir Mei ya kita nanti bulan depan akhir bulan depan kesini lagi kita lihat satu bulan progresnya kayak gimana dan ini tiang-tiang listrik buat listriknya udah dipasang ya kayak ginilah ya udah ya sampai sini aja dulu Daru Pratama Daru baru sampai sini ya beberapa blok dan ini lagi mau dibangun lagi yang kemarin pas gua datang kesini disona belum jadi udah jadi maksudnya udah di chat lah udah kelihatan bentuknya cuman memang hanya mungkin finishing dalamnya aja kusen gitu paling keramik atau ngerapih-ngerapihin dalamnya lah jadi intinya gitu ya oke makasih buat yang udah nonton kita sambung lagi di video selanjutnya dadah iya mas udah mas Bidi lurus aja nanti kalau ada yang mau renovasi saya kasih nomor mas Bidi ya ini juga biasa jasa-jasa renovasi juga mas Bidi oke makasih ya yuk oh iya temen-temen temen-temen kalau temen-temen nanti ada yang ambil rumah disitu pengen ada jasa renovasi nanti gua kasih nomornya mas Bidi ya mas Bidi yang tadi itu emang dia tuh orang kepercayaan dari keluarga gitu bokap gua kalau ada apa-apa manggil dia gua juga kadang kalau di rumah ada apa-apa manggil dia betulin keran gua juga waktu itu renovasi dapur pake dia jadi emang dia tuh biasa lah tukang-tukang renovasi bisa betul-betulin apa bisa gitu loh jadi kalau nanti yang pengen ngambil rumah disitu mau renovasi boleh kontak gua gua kasih nomornya mas Bidi nanti ya yaudah itu aja gua mau ngisi bensin dulu kita akan lanjut ke video selanjutan nanti ya ya